Intro Saksikan selalu program keluarga ala pasuk ke surga setiap kamis 10.18 waktu Indonesia Tengah di Youtube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth Halo sahabat kapas dimana saja anda berada selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya pendeta Widodo Purwanto dan saya Febriani Ray dalam program kapas keluarga ala pasti akan ke surga kami senang anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga ya dan pada malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul pernikahan lintas etnis malam ini kembali kami memberikan kesempatan kepada sahabat kapas jika anda memiliki pertanyaan anda dapat langsung memberikan kepada kru kami kemudian nanti pertanyaan anda akan dijawab oleh narasumber kita buah manggis di kota tua walau mahal tapi manis rasanya berbeda etnis dalam rumah tangga apakah menjadi penghalang untuk bahagia temukan jawabannya sesaat lagi tetap bersama kami dalam program kapas keluarga ala pasti akan ke surga tau gak anda buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit cronis selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga kesemangan cairan tubuh berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di youtube channel cornelius media bridge to the truth masih bersama kami dalam program kapas dan untuk membahas topik menarik kita pada malam hari ini kami telah mengundang dua keluarga sekaligus yang sudah hadir bersama kami di studio cornelius media saat ini narasumber kita yaitu keluarga pendeta ginting rumuat dan keluarga kalengkongan sima tupang pendeta maradona ginting menamatkan pendidikan kependetaan dari universitas kelabat pada tahun 2011 dan saat ini melayani sebagai gembala di gereja masai atwen hari ke-7 wineru likupang timur minasa utara berasal dari tanah karo sumatra utara pendeta ginting menikah dengan seorang kekek dari minasa utara bernama pratiwi rumuat dan di karuniai tuhan tiga orang anak dwayne rex dan holly bapak yusuf kalengkongan adalah seorang entrepreneur dari minasa selatan yang menikahi seorang butet dari tanah toba sumatra utara yaitu ibu lenny sima tupang dan di karuniai tuhan tiga orang anak nadine yusak dan david keluarga-keluarga ini adalah keluarga yang rendah hati dan siap untuk membagikan pengalaman serta informasi sehubungan dengan pernikahan lintas etnis benar Febriani, kalau begitu langsung saja kita sampai narasumber kita selamat malam pendeta Maradu Pak Ginting selamat malam selamat malam Bapak Yusuf Kalengkongan selamat malam ramai sekali kita pada malam ini ya senang sekali boleh bertemu dengan narasumber kita apa kabar malam ini? luar biasa baik sehat baik terima kasih sudah bersedia untuk menerima undangan kami menjadi narasumber di program kapas pada malam hari ini baik para narasumber kita akan mulaikan diskusi kita namun kita akan awali dengan berdoa mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab engkau baik telah memimpin menyertai kehidupan kami dan engkau mengumpulkan kami kembali lewat program keluarga Allah pasti akan ke surga kami berdoa Tuhan akan tuntun jalannya talk show kami pada saat ini agar dengan demikian dapat memberikan informasi rohani sehubungan dengan topik malam hari ini supaya keluarga-keluarga Allah yang menyaksikan program ini dapat terberkati mereka boleh menjadi keluarga-keluarga yang bahagia dan terus bersiap ke surga berkati para narasumber kami keluarga pendeta ginting rumuat dan keluarga kalengkongan sima tupang biarlah mereka dapat membagikan informasi yang dapat membekali para sahabat kapas dimana saja mereka berada inilah doa kami Tuhan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa amin baik kita langsung saja ke pertanyaan pertama mungkin ke pendeta ginting dan ibu dulu ya kapan dan dimana bertemu kemudian bagaimana proses hingga akhirnya boleh menikah silahkan pendeta dan ibu jadi kita bertemu itu tahun 2006 kita bertemu di Universitas Kelabat kebetulan saya tinggal di asrama tetapi beliau ini tidak tinggal di asrama di luar asrama satu hari makan siang itu saya dengan teman-teman makan di daining kami melihat ada seorang wanita yang baru muncul baru jadi saya melihat mantan pacar saya ini sekarang jadi istri jadi waktu saya lihat saya merasa tertantang jadi saya bertanya ini perempuan dari mana kenapa baru kelihatan sekarang jadi saya cari informasi waktu saya cari informasi ternyata teman saya yang kami sama-sama makan ternyata dia mengetahui rumah dan nama dimana dia tinggal tetapi dia ternyata dia juga suka sama istri saya yang sekarang jadi ketika saya tanya dia kasih tau namanya dia bilang namanya Tiwi jadi pulang dari makan siang saya pergi ke asrama kebetulan di depan asrama itu ditempel nama-nama semua nama mahasiswa di kelompok sekolah sabat family group itu jadi saya nak cari nama Tiwi tetapi saya tidak temukan nama Tiwi jadi saya tidak menyerah apakah itu rencana Tuhan atau kebetulan saya juga tidak mengerti pada hari sabat waktu pembagian family group saya melihat dia satu kelompok kami kami hanya satu kelompok family group jadi ketika kelompok diskusi ambil daftar hadir absen saya tunggu-tunggu siapa namanya waktu nanti dia angkat tangan jadi waktu dia berkuliah di UNCLUB namanya bukan Tiwi tetapi Debbie jadi tidak pernah ketemu saya cari nama Tiwi ternyata nama yang terdaftar Debbie Debbie ya waktu itu singkat cerita selesai ibadah sabat itu saya langsung samperin dia saya bilang boleh pulang sama-sama jadi saya bilang perkenalkan nama saya Maradona boleh pulang sama-sama jadi dia bilang oh boleh malam minggu berikutnya saya telpon ternyata teman saya kasih telpon mamanya dia bukan nomor telponnya dia ternyata mereka teman saya itu sudah sering ke rumah dia dengan orang tuanya juga sudah dekat dan dia suka sama mantan pacar saya ini tapi saya tidak tahu ternyata teman makan teman ya boleh begitu ya jadi ketika saya sampaikan salam itu tidak pernah sampai waktu saya telpon yang angkat mamanya dia ditanya jadi telpon tidak nyambung akhirnya pada suatu malam itu kebetulan saya dengan teman-teman naik gunung mendaki gunung Kelabat kami banyak itu semua laki-laki waktu saya telpon saya baru bilang selamat malam dia tanya dari siapa saya bilang Maradona dia tidak ucapkan selamat malam tetapi saya dimaki-maki jadi saya merasa malu di hadapan teman-teman saya dan merasa tertantang jadi saat itu saya simpulkan dia ini akan menjadi pendamping hidup saya wah luar biasa ya ini luar biasa ya pertemuan pertama saya sudah yakin ya satu bulan berikut penuh dengan tantangan ternyata saya dapat meluluhkan hati dari Debbie Pratiwi Irumawan ini mungkin itu saja kisah setelah kami pacaran tiba saatnya liburan saya pulang ke medan liburan saat itu istri saya kan melanjutkan cerita itu jadi dia dia rindu jalan-jalan ke sana dan dia pergi ke sana dengan orang tuanya mungkin dia bisa ceritakan kisah itu jadi ini berlanjut sampai mau menikah berlanjut sampai mau menikah silahkan silahkan oke jadi pas waktu itu ya kita sudah pacaran kurang lebih satu tahun belum kurang lebih lima sampai enam bulan ya waktu pacaran setelah kami menyelesaikan perkuliahan setengah semester biasa lah ya kalau bulan Juni kalau di mana-mana saja di universitas atau di sekolah-sekolah biasa pada bulan Juni selalu diadakan libur libur bersama kemudian pada kebetulan mantan pacar saya ini pada bulan Juni dia mengambil keputusan untuk pergi pulang kampung berjumpa dengan kedua orang tua atau menghabiskan masa libur bersama dengan orang tua dan saya yang ada di Manado mengambil summer pada waktu itu kemudian pada saat sudah mau mendaftar summer mantan suami saya ini dia bilang begini mantan pacar maaf mantan pacar dia bilang begini datang pesiar kesini dia bilang datang pesiar kesini main-main ke Medan ke Tanakaro kemudian saya langsung bilang ke orang tua bagaimana kalau liburan ke Medan langsung tanya ke ibu saya kemudian karena ibu saya juga suka untuk jalan-jalan dia langsung setuju dengan tawaran dari mantan pacar saya setelah sampai kami ke sana di kami di dijemput dijemput oleh orang tua bahkan dengan beliau sendiri kemudian setelah kami tiba di sana malam kami tiba di sana malam bangun paginya kami langsung diajak jalan-jalan untuk mengelilingi kota Berastagi pada waktu itu setelah sampai di sana pulangnya sudah agak kesorean disuruhlah kita mandi sampai di sana kemudian tak lama kemudian sudah malam datanglah keluarga keluarga dari ayah ayah dari mantan pacar saya ini kurang lebih mereka ada banyak banyak pokoknya banyak orang kami kira mama sama saya sama saya kira itu cuman biasa-biasa saja kunjungan biasa karena ada tamu mungkin begitu ya tetapi setelah kami berbicara dengan keluarga-keluarganya di sana ternyata adat istiadat dari mereka kalau perempuan sudah pergi ke rumah laki-laki sudah harus dinikahkan begitu terus mama saya eh kaget kami kan kesini cuma main-main berkunjung jalan-jalan tetapi kenapa sudah mau diajak nikah sedangkan anak saya ini masih mau melanjutkan sekolahnya kuliah kemudian ditanya ke mama dia bilang saya gak bisa memberikan keputusan langsung karena dia masih memiliki papa begitu jadi diteleponlah papa yang ada di menado dia tanya papa tidak ikut ya ya waktu itu papa tidak ikut dia tanya langsung dibilang keluarga disini sudah mau melamar anak anak kita anak bapak iya anak papa untuk menjadi suami dari istri dari Maradona Ginting memang rasa paling-palingan ya tidak akan disetujui oleh papa ternyata apa yang kami rasakan apa yang kami perkirakan ternyata itu salah papa langsung bilang oh ya sudah kawin aja jadi daripada zaman sekarang kan anak-anak muda sudah jauh berpacaran akhirnya jadi dari dua orang tua mengatakan daripada mereka berbuat dosa lebih baik mereka menikah saja setelah itu lanjut kuliah itu kesimpulan dari kedua belah pihak orang tua jadi akhirnya menikah lah menikah lah beberapa bulan setelah itu pendeta jauh lagi masih jauh ya masih jauh tapi pembicaraan untuk nikah sudah ada pada waktu itu iya iya oh puji Tuhan ini memang unik ya cerita cinta yang unik pertemuan dan saya rasa ini keberanian dari sosok yang datang dari Tanah Karo keberanian baik terima kasih pendeta kalau begitu bagaimana dengan keluarga Kalengkongan Simatupang mungkin bisa membagikan sedikit cerita tentang pertemuan jatuh cinta dan sampai menikah pertemuan pertemuan pertama kali kami berdua ya kebetulan kami dipertemukan di kami sama-sama sekolah di Ayas kebetulan saya duluan yang sekolah saya pada tahun itu tahun 2001 saya sudah di ujung mau tamat S2 saya nah kebetulan mantan pacar saya ini baru datang karena dia mungkin dia bekerja dulu baru datang ke Ayas untuk bersekolah akhirnya kami bertemu pada saat itu dimana kita ketemu pertama kali di Halte di Halte di Ayas kami bertemu pada saat itu status kami masih status saya masih memiliki seseorang dan dia juga ada seseorang tapi akhirnya dengan perjalannya waktu kami dipertemukan untuk saling tahu sama lain dan mengakibatkan kami saling mengenal lebih dalam boleh lanjutkan Bapak jadi memang kebetulan saya lebih senior dari mereka ya jadi waktu pergi sekolah itu juga belum ada perencanaan untuk menikah jadi memang fokus untuk kuliah setelah selesai kerja kumpul uang baru berangkat ke Filipin ya Filipin dengan modal nekat dengan modal nekat dan waktu ketemu pertama kali itu dia baru turun dari jeep nih kayak angkot ya dan berdua sama pacarnya dahulu jadi oh orang Indonesia ya oh iya orang Indonesia waktu itu ada teman saya juga oh iya orang Indonesia sama-sama dan waktu itu hanya lihat aja oh yang penting tahu bahwa orang Indonesia ada beberapa di di kampus gitu nah seiring berjalannya waktu di sana biasanya anak-anak muda di ayas kita ada kegiatan-kegiatan sendiri single dan waktu itu juga kami baru mulai itu perkumpulan bell tower yang saman itu kami mulai dari awal itu dan dari situlah saling mengenal karena selalu acara apa doa subuh kemudian doa apa doa buka sahabat juga sama-sama dan juga tutup sahabat biasanya itu kami lakukan sama-sama dan lama-kelamaan mulai ada kedekatan kira-kira seperti itu boleh dikata cinta ya sudah mulai tumbuh benih-benih situasi mendukung karena saya juga ada mungkin karena jarak juga tidak lanjut dengan seseorang sebelumnya dan begitu juga istri saya waktu itu saya lihat sudah tidak ada malah jadi waktu itu ya sudah lah kita hanya jalani saja apa yang mengalir saja mengalir saja tanpa memikirkan bahwa saya orang minahasa dan dia orang batak enggak belum ada belum ada jadi memang betul-betul masih pertemanan pertemanan itu yang terjadi sampai dia selesai kuliah bulan November 2011 2001 sorry bulan November pulang ke Jakarta waktu itu masih susah juga jadi kita sudah mempraktekan hubungan jarak jauh sejak dari tapi statusnya waktu itu sudah pacaran statusnya sudah pacaran atau belum sudah lantas setelah itu kapan menikahnya tahun berapa waduh kalau proses pernikahan lumayan panjang karena tahun 2001 kami jadian nanti menikah tahun 2005 bulan Desember 2005 ya jadi ada proses sekitar 4 tahun lebih untuk mengenal lebih detail lagi termasuk dari budaya termasuk dari suku dari budaya dan juga kalau dibilang untuk sampai ke pernikahan riak-riak dan tantangan-tantangan yang kami hadapi banyak karena beda suku beda budaya kemudian beda kebiasaan hari-hari dan juga memang dari karakteristik sifat kami berdua itu memang berbeda sekali baik terima kasih jadi sudah dijelaskan latar belakang bagaimana ketemu kemudian pacaran dan sampai menikah kalau pendeta ginting tadi punya pengalaman kalau perempuan sudah dibawa di Tanah Karo harus dinikahkan demikian ya adat istiadat nah kira-kira pandangan budaya apa yang paling mempengaruhi dalam kehidupan lintas etnis seperti dari Tanah Karo dan Tanah Minahasa Minahasa dan Tanah Toba jadi silahkan kira-kira etnis perbedaan budaya apa yang mempengaruhi banyak mempengaruhi pernikahan lintas etnis ini silahkan jadi salah satunya ketika kami menikah yang sangat berpengaruh itu istri saya kalau budaya orang Batak Karo itu istri saya ini tidak bisa berbicara dengan papa saya bersentuhan pun tidak boleh jadi inilah budaya yang sangat mempengaruhi jadi ketika kami menikah jadi pesta di Manado lalu pulang pesta lagi di Medan jadi saat itu saya bilang ini sangat mempengaruhi dalam keluarga artinya kita menunjukkan kasih pun susah jadi saya bilang kepada istri saya itu adalah budaya Karo yang mungkin kita harus rubah itu jadi saya sampaikan kepada istri saya waktu kami menikah kan itu acara resepsi itu dan di acara pemberkatan di gereja kan ada itu sungkem kepada orang tua jadi biasanya itu dia hanya lewat saja kepada orang tua yang laki-laki kepada papa saya tapi saya bilang nanti pas tiba giliran kepada papa kamu harus peluk terus cium saya bilang begitu jadi waktu kan ada video kan itu jadi waktu pas sampai di giliran papa itu pas mau salaman papa saya gak mau tapi istri saya tarik karena adat kan yang sangat berbeda dengan di menado lalu istri saya pegang tangan papa saya dia peluk papa saya begini-begini terus istri saya langsung peluk langsung cium nah ini jadi jadi bagaimana ya di dalam budaya karo itu adalah pantang itu tabu itu tetapi saya bilang itu di dalam keseharian itu akan merugikan keluarga ketika budaya itu kita lanjutkan jadi saya bilang kamu ini bukan orang karo jadi kita akhiri budaya itu nah itu adalah salah satu tantangan ketika dia juga pulang ke Medan kami pulang ke Medan orang banyak bilang orang karo gak boleh gitu tapi kami bilang dia bukan orang karo nah jadi itu menjadi bahan cerita di masyarakat oh mereka ini tidak beradat lagi jadi itu cukup mempengaruhi ya cukup mempengaruhi di awal pernikahan jadi bagaimana perasaan dari ibu pada waktu itu orang cerita pada waktu itu mendengar cerita-cerita dari orang-orang yang ada di kampung itu saya tidak merasa apa-apa saya cuek saja karena menurut saya ayah dari suami saya itu adalah ayah saya juga jadi apapun yang nanti dilakukan oleh suami saya itu juga yang akan dilakukan saya terhadap kedua orang tuanya terlebih khusus ayah atau papa dari suami saya baik kalau pendeta punya orang tua sendiri apa marah pada waktu itu atau mungkin karena budaya di sana sedikit malu saja ya tetapi dengan waktu berjalan waktu itu semua seperti biasa jadi sekarang sudah sama seperti anak sendiri saja bahkan kalau pulang saya bilang pijit dulu papa jadi biasa saja jadi budaya itu kita tinggalkan yang mungkin menurut kami ya di dalam keluarga kami itu mungkin merugikan kalau kita bawa budaya itu mempengaruhi mempengaruhi kedekatan antara di dalam orang tua mertua mungkin itu yang mempengaruhi baik terima kasih kalau dari keluarga Kalengkongan Simatupang perbedaan budaya apa yang mempengaruhi pernikahan perbedaan yang terjadi waktu saya pertama kali datang masuk ke dunia Menado Minahasa sorry actually kalau dari sisi kami dari sisi orang Batak kita sangat sopan sekali dengan paman kita atau tulang kita tulang itu adalah dengan kata lain ada istilah di orang Batak bahwa kita harus lebih sopan kepada tulang kita dibanding dengan orang tua kita seperti itu karena tulang itu adalah orang yang pelihara kita dari lahir sampai kita nanti mati dia akan hurus kita dalam hidup kita makanya ada istilah seperti itu tapi pas saya datang di sini di Minahasa di sini kita boleh panggil tulang kita nama bagi saya itu wow dan di kami itu di adat Batak itu tidak bisa seperti itu karena itu adalah hal yang tabu bagi kami tapi hal itu tidak menjadi halangan bagi saya saya berusaha untuk mempelajari bagaimana Minahasa punya budaya karena bagi bagi orang Batak itulah yang saya bilang tadi bahwa tulang adalah somba-sombani tulang betul ya Pak kalau orang Batak bilangnya itu artinya kita harus menyembah tulang kita bukan berarti kita menyembah seperti sama dengan Tuhan tapi kita harus menghormati dia dengan baik seperti itu yang saya hadapi waktu saya terjun dan masuk ke dunia Minahasa kalau Bapak masuk ke dunia orang Toba bagaimana Bapak? waduh kalau saya harus banyak belajar dan itu merupakan kekayaan kekayaan budaya kekayaan Nusantara Indonesia karena kalau kita seperti tadi istri saya bilang paman-paman kita om tante kita kita bisa panggil nama kalau di Manado atau Minahasa tapi kalau di orang Batak jangan pernah sekali-kali atau lebih bagus jadi saya lumayan coba belajar siapa itu Tulang Nantulang siapa itu Nangboru Amangboru dan lain-lain dan saya melihat wah ini ternyata kekayaan budaya dari orang Batak itu sangat terstruktur dan sangat jelas kalau kita di sini kadang-kala kita tinggal mengingat bagaimana urutan keluarga kita dengan keluarga ini tapi kalau di keluarga di istri saya semua sudah tahu dan itu terlihat pada saat acara-acara acara pesta acara kedukaan acara lainnya itu semua sudah ada fungsi masing-masing dan menurut saya itu sangat bagus menurut saya itu sangat bagus walaupun saya yang kelimpungan untuk mengikuti harus sangat berhati-hati menjaga cara bicara saya dan itu tantangan tersendiri buat saya walaupun di hal yang lain itu menurut saya tantangan tetapi itu merupakan sesuatu yang berharga juga yang coba saya wah ini apresiasi mereka terhadap keluarga itu silsila dan level di keluarga itu sangat baik baik terima kasih sekali kedua narasumber ini memberi aspek atau warna yang berbeda dari apa yang kita kenal sekalama ini dengan pernikahan jadi itulah pernikahan lintas etnis jadi terima kasih untuk informasi khususnya budaya Minahasa dan budaya Batak ya Batak Toba dan Batak Karol puji Tuhan sahabat kapas sejauh ini kita sudah mendiskusikan pengalaman dan tantangan yang dihadapi di dalam pernikahan lintas etnis ya narasumber kita malam ini kita akan jeda sejenak dan sahabat kapas jangan meranjak dulu sebab setelah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pernikahan lintas etnis kami akan kembali sesaat lagi dalam program kapas keluarga Allah pasti akan ke surga masih bersama kami dalam program kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pernikahan lintas etnis baik kita ke keluarga Kalengkongan Sima Tupang dulu kira-kira apa saja keuntungan dan kekurangan dari pernikahan lintas etnis ini silahkan keuntungan ya keuntungan yang saya rasa saya ya dari budaya batak yang saya tahu hanya seperti itu tapi saya akan menambah budaya baru seperti Boya Binahasa yang saya tahu sekarang ini tetapi keuntungan yang lain adalah saya seperti kita tahu kita tambah saudara ya tadinya saudara kita cuma orang-orang batak sekarang sudah tambah lagi dari suku yang lain yang bisa menjadi satu keluarga dalam kita betul itu adalah salah satu keuntungan ya keuntungan ya baik silahkan Bapak mungkin ada yang ingin ditambahkan apa keuntungan atau kekurangan jadi memang kita menambah banyak sekali hasana ya berkeluarga karena memang banyak sekali yang walaupun kita sudah tahu dari baca-baca setelah kita menjalani betul banyak sekali yang kita dapati oh ternyata orang batak harus seperti ini contohnya dalam membesarkan anak-anak ada juga kalau kita di Minahasa kan kita sudah lebih plural ya jadi apa saja yang kita bisa lakukan sesuai dengan orang tua dari anak itu kita lakukan tetapi kalau di batak ya memang itu salah satunya yang tadi harus diajarkan harus tahu silsila silsila anak-anak juga harus tahu mau panggil opung yang mana mau panggil jadi itu keuntungan itu menurut saya keuntungan keuntungan kekayaan kalau kerugian menurut saya ya tidak materialistik tidak besar-besar kerugiannya dalam arti ya kita sudah mengambil resiko untuk menikah antar suku ya kita harus siap untuk menerima segala resiko yang terjadi jadi ya butuh apa butuh pemahaman yang baik dari masing-masing suami atau istri untuk bisa menerima kekurangan dan kelebihan jadi kelas dari perbedaan ya mungkin ya baik silahkan dari pendeta ginting dan ibu keuntungan dan kekurangan oke kalau dari kami keuntungannya ya keuntungannya yaitu bisa pergi ke tempat lain Sumatera karena gak pernah sebelumnya kan belum pernah pergi ke pulau Sumatera perjalanan semakin jauh perjalanan semakin jauh wawasan semakin luas sudah banyak saudara-saudara kita yang ada di sana yang jadi selama masih belum pernah mengenal orang Batak sebelumnya tahu orang Batak itu kasar atau apa ya yang kita tahu kebanyakan kita tahu mereka begitu tetapi setelah kita tahu ternyata mereka tidak seperti apa yang dibicarakan orang di luar sana mereka itu baik sopan yang paling inti mereka adalah pekerja keras itu keuntungan Bapak Pendeta mungkin jadi kalau pernikahan lintas budaya ini mungkin kerugiannya kalau tidak dicoba jadi kalau selama kita mencoba dan jalani saya rasa itu akan menjadi keuntungan keuntungan ya mungkin itu saja bagaimana dengan kehidupan kedua belah pihak apa ada pernah konflik atau kalau konflik ini sering ya jadi ketika kami menikah itu lima tahun pertama itu memang banyak konflik karena budaya karena budaya jadi salah satunya salah satunya bahasa budaya kami orang Batak itu kalau makan angkat kaki itu biasa tapi kalau di menado itu tidak sopan jadi ketika saya makan di rumah mama mantu ketika saya makan di meja makan saya angkat kaki dan itu mungkin langsung istri saya marah-marah jadi itu kan budaya bagi saya itu tidak masalah tapi bagi mereka masalah jadi ada konflik jadi ada sering konflik dalam bahasa ketika istri saya ingin belajar bahasa Karo tetapi penyampaian yang tidak tepat dia merasa itu yang dia inginkan sudah tersampaikan tetapi pengertiannya beda lain tadi sudah disampaikan bagaimana bicara kepada orang tua kepada kakak kita tidak boleh sebut nama tapi kalau di menado oh pak saja kakek nenek boleh sebut nama tapi kalau di batak itu kalau sudah sebut nama artinya panggil berkelahi itu masalah besar jadi itu mungkin tantangan kalau berugian kita tidak saya lanjut dengan keluarga pendeta ginting rumuat ya kira-kira karena yang menonton program kapas ini juga bukan hanya dari orang batak atau berasa kira-kira apa yang harus dipikirkan dipertimbangkan sebelum pasangan dengan lintas etnis ini memutuskan untuk menikah apa kira-kira yang mereka harus betul-betul pertimbangkan sebelum sampai kepada keputusan saya mau menikah dengan orang betawi misalnya saya mau menikah dengan orang jawa silahkan jadi ketika kita ingin mengambil keputusan untuk menikah lintas budaya ya kita harus siap secara mental jadi karena banyak sekali perbedaan banyak penyesuaian yang harus kita lakukan jadi kita juga harus tadinya orang batak itu mungkin karakter mungkin sedikit keras begitu juga menado jadi kita sering konflik adu-argumen adu-argumen mungkin budaya-budaya lain juga begitu jadi sebelum memutuskan untuk meningkah alangkah baiknya siap mental dulu baik dua pihak antara calon suami dan istri begitu juga kedua belah pihak keluarga jadi mungkin itu harus dipersiapkan dan kepada orang tua mungkin kalau ada anak kita yang mau menikah lintas budaya jangan pernah bela anak sendiri ketika ada konflik jadi itu yang kami alami ketika kami mengalami konflik itu selama 5 tahun pertama itu hampir-hampir berpisah tetapi orang tua dia tidak pernah membela dia selalu membela saya orang tua saya tidak pernah membela saya selalu membela dia jadi itu mungkin tips untuk titik penyesuaian juga ya orang tua juga harus campur tangan di dalam keutuhan itu pernikahan lintas budaya baik kalau dari Ibu Ginting Rumuat kira-kira sebelum memutuskan saya mau menikah dengan dia apakah itu hanya karena cinta atau memang ada sesuatu yang harus dipikirkan ini orang Batak ini kira-kira apa yang perlu dipikirkan waktu itu mungkin waktu itu salah satunya juga karena cinta ya pasti kalau tidak cinta mungkin tidak akan menikah nah tapi setelah dipikir-pikir untuk menikah jadi tertantang untuk menikahi orang Batak begitu saja jadi tantangan ya tantangan tantangan jadi tantangan buat saya karena menurut saya setahu saya ya kalau orang Batak itu pekerja keras mereka pekerja keras memiliki ambisi ya jadi merubah keturunan juga merubah keturunan jadi siap mental dan merasa ada tantangan baik kita pindah ke keluarga kalengkongan simantupang kira-kira untuk sahabat kapas yang di luar sana apa yang harus dipikirkan sebelum memutuskan untuk menikah dalam pernikahan lintas etnis yang mungkin harus diperhatikan adalah yang pertama kita harus mengerti latar belakang daripada calon kita karena biarpun bagaimana latar belakang ini latar belakang keluarga itu adalah yang paling penting karena itu bisa lebih mudah menyatukan diantara kedua kedua insan yang mau menyatukan dalam rumah tangga seperti itu atau ada ditambahkan selain latar belakang jadi latar belakang harus diketahui ada lagi? memang perkenalan itu harus betul-betul harus tahu semua karena pada saat sudah menikah kan kita tidak bisa coba-coba lagi kan jadi pada saat pacaran itu akan lebih baik pada saat kedua insan yang berbeda ini sudah memperkenalkan semua yang berhubungan juga dengan adat kebiasaan yang sering dijumpai nanti komunikasi jadi komunikasi itu perlu jangan disembunyikan karena nanti pada saat kita tahu pada saat sudah menikah kan ini kan keluarga ini kan sesuatu sesuatu yang tidak bisa kita ulangi lagi kan kecuali maut memisahkan betul jadi itu yang kita percaya sampai hari ini sehingga menurut kami dan saya pengalaman saya kalau boleh bagi adik-adik kita yang lain yang saat ini pacaran yang berbeda etnis berbeda suku ungkapkan semua secara terang beneran bahwa kalau kami seperti ini pada saat penjajakan kan ini masih pada saat penjajakan agar agar supaya nanti setelah menikah seperti tadi pendeta bilang lima tahun pertama ya memang itu normal dalam berkeluarga lima tahun pertama ini banyak hal-hal yang akan terjadi dan itu kalau kita sudah ungkapkan pada saat kita pacaran akan mengurangi tidak akan pasti akan ada konflik tetapi akan mengurangi riak-riak atau benturan-benturan pada saat lima tahun pertama baik baik terima kasih jadi mengenal latar belakang kemudian komunikasi dan keterbukaan yang paling penting untuk boleh memutuskan untuk menikah kita masih ke keluarga kelengkongan singatupang tadi sudah ada sempat dijelaskan perbedaan cara dalam mendidik dan membesarkan anak-anak nah kira-kira bagaimana mendidik dan membesarkan anak dalam pernikahan lintas etnis ini karena kita tahu backgroundnya pasti berbeda silahkan bagaimana caranya cara dan mungkin budaya mana yang lebih sering dipakai metodenya untuk bicara mengenai budaya karena kami dari dua suku yang berbeda kami putuskan untuk tidak memihak apakah budaya saya atau budaya dia yang kami gunakan tetapi kami gunakan budaya nasional tetapi biarpun begitu saya sebagai orang tua saya tetap mengajarkan prinsip-prinsip batak yang saya tahu saya mengajarkan lagu batak kepada anak saya saya mengajarkan bahasa batak kepada anak saya saya mengajarkan tutur untuk apa yang dikatakan pada pamannya sopan santun karena mereka harus bisa menempatkan apabila mereka disini di Minahasa inilah yang harus mereka lakukan kalau mereka pulang ke Jakarta di tempat dimana opungnya berada mereka harus mengatakan berbicara sesuai dengan apa yang saya ajarkan bahwa kami punya tutur dimana tutur itu harus dilakukan biarpun itu maaf ya kami berbeda suku kebetulan keluarga kami masih memegang sekali adat istiadat yang dimana kami untuk saling menghargainya itu besar tapi bukan berarti kami tidak menduakan Tuhan kami tetap respek pada Tuhan tetapi karena saya adalah keluarga dari tidak Advent saya harus berusaha untuk membuat bagaimana keluarga kami ini berdua bisa menjadi lebih menyatu seperti itu baik terima kasih ya baik kalau keluarga pendeta giting jadi di dalam keluarga kami itu yang kami ajarkan kami memilih-milih mana budaya antara Batakaro dan menado yang perlu diajarkan mana yang baik kami terapkan itu untuk anak kami jadi salah satunya itu pekerja keras ketika orang-orang menado yang ada di Wineru tempat pelayanan ya tempat pelayanan kami jadi mereka itu selesai pelajaran online mereka bermain yang saya ajarkan kepada anak saya harus tahu kerja jadi yang saya buat saya beli kambing saya beli motor kecil saya beli kambing jadi saya bilang harus tahu kerja dan tidak boleh malu kerja orang lain malu kerja kamu tidak boleh malu jadi papa dan mama itu tidak tahu hidup sampai kapan bisa saja mati tiba-tiba tetapi ketika kami sudah mengajarkan tahu kerja maka kamu akan boleh hidup jadi pertama-tama dia masih malu tetapi saya tunjukkan tidak boleh malu sampai ada di masyarakat bilang anak itu jangan terlalu keras dididik jangan terlalu dipaksakan orang yang bilang itu akhirnya di kemudian hari dia memuji ah ternyata berguna anak ini tahu kerja jadi pada waktu anak-anak yang lain hanya bermain kumpul-kumpul sampai malam dia hanya kerja pulang sekolah kerja ambil makanan kambing dan dia rawat sendiri saya tunjukkan bukan karena papa tidak sayang tetapi karena papa ingin kamu tahu kerja dan harus menjadi pekerja keras dari kecil mungkin itu yang kami ajarkan karena dari sisi istri saya bukan pekerja keras jadi yang kami ajarkan harus tahu kerja mungkin itu saja yang kami ajarkan jadi itu nilai dari karo yang diajarkan kepada pendeta diteruskan kepada anak-anak baik puji Tuhan terima kasih keluarga pendeta Ginding Rumwad dan keluarga Kalengkongan Simatupang untuk informasi yang sangat penting dan berguna yang sudah dibagikan dan sahabat kapas kami akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap bersama kami dalam program kapas tau gak anda buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit cronis selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga kesimangan cairan tubuh berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di youtube channel Cornelius Media Bridge to the Truth masih bersama kami dalam program kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita baik Bebriani saatnya kita akan memberikan pertanyaan yang sangat penting untuk segmen ini yaitu apa yang kira-kira Alkitab atau Roh Nubuat katakan tentang pernikahan lintas etnis mungkin kita akan mulai dari pendeta Ginting terlebih dahulu ya dan Ibu silahkan jadi terima kasih jadi kalau kita lihat secara Alkitab di dalam Alkitab mungkin tidak mengajarkan bahwa harus menikah dengan yang satu suku atau tidak boleh menikah dengan suku beda suku di dalam Galatia pasal 3 menjelaskan bahwa di mata Tuhan itu suku apapun dia etnis apapun dia budaya apapun yang dia miliki itu sama di mata Tuhan ketika kita jalani takut akan Tuhan maka kita akan memperoleh janji berkat dari Tuhan jadi walaupun banyak tantangan dalam perbedaan budaya tapi ketika kita setia kepada Tuhan itu akan membawa janji berkat Tuhan bagi keluarga kita mungkin itu saja baik jadi sama di mata Tuhan ya sama di mata Tuhan kalau dari keluarga Bapak Yusuf keluarga Kelingkongan Sima Tupang silahkan baik kalau dari kami jadi itu ada di manuskrip ketujuh tahun 1896 itu sudah pernah disinggung mengenai inter-race marriage jadi disitu dikatakan bahwa kita semua adalah equal adalah sama siapapun itu kita diperbolehkan untuk untuk menikah dan digarisbawahi bahwa kita harus mengingat untuk bagaimana membesarkan anak-anak kita jelas disitu walaupun konteks saat itu yang saya baca bahwa saat itu ada perbedaan mengenai pernikahan antara kulit putih dan kulit hitam tetapi itu saya bisa aplikasikan juga dalam pernikahan antar suku ini jadi suku apapun sebagai manusia kita adalah sama equal jadi itu baik puji Tuhan ya jadi sama dari kedua narasumber kita tentang kesetaraan jadi mau menikah dengan etnis manapun kalau takut akan Tuhan pasti akan berhasil dan bahagia baik saat ini narasumber kita kita akan mengajukan pertanyaan yang datangnya dari sahabat kapas ya yang sudah masuk kepada kami melalui kru kami jadi yang pertama itu pertanyaannya adalah bagaimana dengan pernikahan dengan orang Batak khususnya ya apakah harus membeli marga nah itu pertanyaannya pendeta silahkan yang mana yang mau jawab ini silahkan pendeta giting terlebih dahulu atau ibu kalingkungan simatupang mungkin dari ibu dulu oke apa harus itu apa harus ya kebetulan keluarga kami adalah keluarga yang meradat orang embata bilang meradat jadi kami untuk membuat hati orang tua kami juga senang kami harus melakukan pernikahan adat suami saya sekarang sudah diberi marga ritongah dengan proses dimana harus membeli marga untuk suami saya dan itu adalah salah satu syarat yang diminta oleh orang tua saya karena supaya kalau orang perempuan nikah dengan laki-laki maka saya akan hilang marga tapi kalau suami saya memiliki marga saya masih bisa ditempatkan di adat sesuai dengan marga suami saya itu marga ritongah jadi itulah alasan kenapa keluarga saya menuntut untuk kami memiliki marga suami saya memiliki marga agar bisa ditempatkan di acara-acara keluarga kami keluarga ya baik lantas tanggapan dari Bapak Kalingkongan sendiri menerima atau jadi sudah ritongah ya saya sudah boleh panggil ritongah ya kalau di komunitas Batak saya duduk di keluarga ritongah jadi itu tidak serta-merta mengganti marga asli saya tidak tetapi inilah yang harus kita lakukan pada saat kita akan menikah antar suku itu hal-hal yang baik dan hal-hal yang bisa kita buat untuk menyenangkan pasangan kita dan keluarganya tentunya berdasarkan beralaskan cinta ya kita harus melakukan itu karena tidak ada salahnya juga dan justru saya mendapatkan banyak berkat banyak banyak keluarga kemana-mana saya kebetulan kerja keliling-keliling pada saat ketemu orang Batak pada saat saya perkenalkan ritongah wah batak ternyata dan itulah hebatnya dan uniknya kalau kita bisa menerima satu dengan jadi alasan menerima itu adalah untuk membahagiakan menyenangkan istri dan keluarga baik kalau dari pendeta ginting jadi ketika kami menikah memang itu adalah salah satu syarat ketika kita menyelesaikan pesta adat jadi istri saya itu harus beli marga jadi marga istri saya saat itu barus karena kita itu Batak Karo itu sepertinya ada penjodohan ada pariban pariban begitu jadi ketika saya tidak menikahi pariban saya maka marga dari pariban saya harus dibeli oleh istri saya jadi ketika itu ketika ada acara adat apakah duka atau pesta atau yang lain-lain jadi dia akan ada tempat duduk tersendiri sendiri jadi memang itu harus jadi kami lakukan itu karena kalau tidak demikian ketika kami memiliki anak lalu mereka akan menikah lagi nantinya dan buat pesta maka mereka tidak boleh membuat pesta di kampung aturannya kalau dia tidak membeli marga dan itu diselesaikan secara adat baik nah itu tantangan jadi ternyata Indonesia ini penuh dengan keberagaman luar biasa saya pikir pertanyaan yang satu ini cukup menjawab dan merangkul semua pertanyaan yang mungkin ada di pikiran sahabat kapas dan terima kasih kembali pendeta keluarga pendeta ginting rumuat dan keluarga kalengkongan sima tupang untuk informasi yang sangat berharga nah datang kepada yang terakhir ya mungkin ada tips yang bisa dibagikan tips singkat atau sekaligus dengan closing statement yang mungkin bisa dibagikan dari pendeta lagi mungkin tips yang boleh kami bagikan adalah ketika kita menjalani pernikahan beda etnis etnis maka yang pertama itu kita harus dekat dengan Tuhan kita harus tetap berserah dan andalkan Tuhan jadi jangan andalkan budaya kita jangan andalkan oh saya ini orang Batak harus begini harus unggul oh saya ini orang Manado harus begitu kita harus rela berkorban demi pasangan kita dan tetap utamakan Tuhan jika ada konflik larilah kepada Tuhan baik jangan kepada orang tua apalagi tetangga dan itu akan mendapatkan solusi dan jawaban yang tepat baik puji Tuhan mungkin dari keluarga Kalengkongan Sima Tupang oke mungkin saya lanjutkan tips yang kedua yang mungkin bisa dilakukan oleh pasangan lintas budaya yang seperti kita tahu yang kedua adalah harus ada saling menghargai menghargai dan juga ada semacam saling mengerti satu sama lain dan yang yang paling terakhir adalah sebagai keluarga Kristen kita harus berdoa setiap hari menyerahkan kepada semua kepada Tuhan atas semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita supaya adanya saling kepercayaan satu sama lain diantara suami istri karena ada perbedaan yang melandasi daripada pernikahan tersebut baik puji Tuhan terima kasih ya ya puji Tuhan kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat menarik dan kami percaya sangat bermanfaat untuk sahabat kapas yang sudah menyaksikan tayangan kapas pada malam hari ini dan untuk menutup diskusi kita saya minta kesediaan pendeta Maradona Genting untuk boleh berdoa untuk kita oke mari kita tunda kepala kita berdoa Bapak Dalam Surga terima kasih atas segala berkat penyertaanmu ketika kami berbincang dan ketika kami berkata-kata biarlah jika ada yang salah Tuhan ampuni biarlah pertemuan ini dapat membawa berkat bagi orang banyak terlebih keluarga-keluarga keluarga kami yang ada ketika kami dipercayakan untuk hidup di atas dunia ini kiranya Tuhan tetap sertai Tuhan kendalikan kehidupan keluarga kami walaupun kami memiliki budaya yang berbeda suku yang berbeda bahkan karakter yang berbeda tetapi kami rindu kami disatukan di dalam kasih Tuhan yang kiranya membawakan suka cita kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing Tuhan menyertai pendeta Widodo bersama dengan istri dan keluarga yang telah menjadi saluran berkat membimbing kami dalam acara ini begitu juga kami keluarga kami masing-masing Tuhan akan berkati bahkan semua para pemirsa yang mendengar akan acara ini terberkatilah mereka dengan berkat sorga ketika kami bertemu pada malam hari ini ya Tuhan kami memiliki harapan yang nyata jika kami setia sampai Tuhan datang baik antara suami dan istri orang tua dan anak kami rindu juga bertemu di dalam kerajaan sorga nanti terima kasih ya Tuhan inilah doa permohonan kami ampuni kami orang berdosa di dalam nama Yesus kami berdoa amin amin baik sekali lagi terima kasih untuk keluarga pendeta Ginting terima kasih terima kasih keluarga Sima Tumpang Kalengkungan Sima Tumpang yang sudah menjadi narasumber kita pada malam hari ini dan doa kami adalah Tuhan kiranya akan selalu memberkati kedua narasumber kita kedua keluarga ini dalam kehidupan dan tugas serta pelayanan dan terima kasih juga kepada sahabat kapas yang sudah bersama-sama dengan kami untuk menyaksikan tayangan pada malam hari ini dan dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita jika Anda merasa diberkati jangan lupa untuk subscribe like dan share channel youtube Cornelius Media dan jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami dalam program yang sama pada hari dan jam yang sama minggu depan tetap di channel ini karena setelah ini kita akan mengikuti program menarik lain dari Cornelius Media yaitu Live Live in Fullness to Eternity dan besok malam Anda juga kami undang untuk bergabung dalam program Teduh dan Bes menjadi sahabat kapas kita belajar bersama kita bertumbuh bersama kita bahagia bersama dan kita bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga saya Pendeta Widodo Purwanto dan saya Febriani Ray bersama dengan kedua keluarga narasumber kita sampai jumpa lagi dan salam kapas salam kapas selamat menikmati